Selamat datang di video tutorial pengisian SPT tahunan secara online atau e-filing. Video ini akan menampilkan tutorial pengisian SPT tahunan. Untuk dapat melakukan pengisian SPT secara online atau e-filing, Anda harus memiliki nomor e-fin. Nomor e-fin bisa Anda dapatkan dengan mendatangi KPP terdekat dan mengisi formulir permohonan e-fin, menunjukkan asli KTP dan NPWP, serta menyerahkan foto kopinya. Video ini dimulai dengan pendaftaran akun DJP online. Hal-hal yang perlu Anda siapkan adalah 1. Nomor pokok wajib pajak 2. Nomor e-fin 3. Alamat email aktif Mari kita mulai. Setelah mendapat e-fin, lakukan pendaftaran akun DJP online melalui web browser Anda dengan memasukkan alamat website DJP online https.2-djponline.pajak.go.id Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut Tampilan berikut ini adalah halaman muka pada saat Anda sudah masuk ke https.2-djponline.pajak.go.id Klik tombol daftar untuk melakukan pendaftaran akun DJP online. Masukkan nomor pokok wajib pajak, nomor e-fin, dan kode keamanan yang terdapat pada layar. Lalu, klik tombol verifikasi. Kolom nama akan terisi sesuai dengan data NPWP. Jika sudah sesuai, masukkan alamat email aktif Anda. Alamat email tersebut akan digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait dengan DJP online. Lalu, masukkan nomor handphone Anda. Kemudian, buat password untuk mengakses akun DJP online Anda, dan ketik ulang pada kolom konfirmasi password. Apabila Anda telah selesai, lalu klik tombol simpan. Langkah berikutnya, buka tautan baru pada web browser Anda untuk mengakses email. Lakukan login untuk membuka email Anda. Bukalah kotak masuk pada email Anda, kemudian pilih pesan yang berasal dari e-filing. Dan, apabila Anda telah membuka pesan dari e-filing, klik tautan yang terdapat dalam pesan tersebut. Berikutnya, akan muncul konfirmasi bahwa aktifasi akun berhasil. Silakan klik tombol OK untuk ke menu login. Saat ini, Anda berada di halaman muka DJP online. Sebelum Anda melakukan login akun DJP online, siapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Formulir bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta Atau, formulir bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri Yang telah diberikan oleh perusahaan atau bendahara 2. Formulir bukti potong 1721A6 untuk pemotongan PPH pasal 21 yang bersifat tidak final selain gaji dan tunjangan 3. Formulir bukti potong 1721A7 untuk pemotongan PPH pasal 21 yang bersifat final 4. Formulir bukti potong PPH pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan 5. Formulir bukti potong PPH pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan serta dividen 6. Bukti kepemilikan harta seperti buku tabungan, sertifikat tanah dan bangunan, dan STNK 7. Daftar utang seperti rekening utang 8. Kartu keluarga Mari kita lakukan login akun DJP online Pertama, masukkan NPWP dan password yang Anda buat saat pendaftaran akun DJP online Lalu, klik tombol login Selanjutnya, akan muncul profil Anda sebagai berikut Untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, klik tombol e-filing Klik tombol buat SPT Kemudian, akan muncul pertanyaan Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda akan menggunakan SPT 1770S, maka Anda klik tombol tidak Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, maka Anda klik tombol tidak Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 60 juta rupiah, maka Anda klik tidak Anda dapat menggunakan formulir 1770S Pilihlah form yang akan digunakan Kami menyarankan Anda menggunakan SPT 1770S dengan panduan Klik tombol SPT 1770S dengan panduan Langkah pertama Isilah data formulir Masukkan tahun pajak 2015 Pilih status SPT normal jika Anda baru pertama kali lapor untuk tahun pajak 2015 Lalu klik tombol langkah berikutnya Isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain atau PPH yang ditanggung pemerintah dengan mengklik tombol tambah Klik tanda panah pada jenis pajak Apabila Anda akan mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 Lalu isi NPWP perusahaan atau NPWP bendahara Dan apabila NPWP yang Anda isikan benar, maka nama perusahaan atau nama bendahara akan muncul secara otomatis Berikutnya, masukkan nomor bukti potong Contoh, untuk formulir 1721A2 Contoh nomor adalah 1.2-12-15-0-0-0-14-83 Dan pilih tanggal bukti pemotongan atau pemungutan dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping Masukkan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut Contoh, untuk formulir 1721A2, jumlah PPH yang dimasukkan berasal dari angka 22 Apabila Anda telah selesai, klik tombol simpan Lalu, klik tombol langkah berikutnya Langkah ketiga Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda Contoh, untuk formulir 1721A2, jumlah penghasilan neto berasal dari nomor 15 atau nomor 17 khusus untuk karyawan yang pindah cabang Klik tombol langkah berikutnya Langkah keempat Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, contoh penghasilan dari sewa mobil Klik Ia Silakan isi data pada kolom sewa Setelah Anda mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya selesai Klik langkah berikutnya Langkah kelima Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika tidak Klik Tidak Lalu, klik tombol langkah berikutnya Langkah keenam Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika iya Masukkan jumlah penghasilannya Contoh Warisan diisi dengan harga pasar dari warisan tersebut Apabila Anda telah mengisi seluruh penghasilan yang bukan objek pajak Klik tombol langkah berikutnya Langkah ketujuh Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila iya Klik tombol tambah Dan akan muncul kolom untuk mengisi data Untuk mengisi kolom-kolom ini Siapkan bukti potong formulir 17217 Atau formulir bukti pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 yang sudah Anda kumpulkan Isi data yang diminta dengan melihat pada formulir 17217 Atau formulir bukti pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 yang Anda miliki Contoh Apabila Anda memiliki bangunan dan tanah yang disewakan Klik nomor 8 Sewa atas tanah dan bangunan Isilah nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan tersebut Lalu Apabila Anda telah selesai mengisi seluruh penghasilan yang bersifat final Klik simpan Apabila Anda sudah yakin dengan data yang Anda isikan Klik tombol langkah berikutnya Langkah ke delapan Apakah Anda memiliki harta? Apabila ya Isikan daftar harta yang Anda miliki dengan mengklik tombol tambah Masukkan informasi terkait harta Klik tanda panah pada kolom kode harta untuk menentukan jenis harta Contoh Sepeda motor Pilih alat transportasi sepeda motor Masukkan nama harta Contoh Untuk sepeda motor Ketikan merek dan tipenya Tahun perolehan Harga perolehan Dan keterangan Lalu Klik tombol simpan Setelah memasukkan semua harta yang Anda miliki Klik tombol langkah berikutnya Langkah ke sembilan Apakah Anda memiliki utang? Jika iya Isikan daftar utang yang Anda miliki Klik tombol tambah Masukkan informasi Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang Anda Masukkan nama pemberi pinjaman Alamat pemberi pinjaman Tahun pinjaman Dan jumlah sisa pinjaman atau utang Anda Per tanggal 31 Desember 2015 Klik tombol simpan Jika Anda telah melengkapi semua daftar utang Anda Klik tombol langkah berikutnya Langkah ke sepuluh Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika iya Masukkan daftar keluarga yang menjadi tanggungan Anda Dengan mengklik tombol tambah Contoh Masukkan nama anak Nomor induk kependudukannya Hubungan keluarga Dan pekerjaannya Lalu klik tombol simpan Apabila sudah memasukkan seluruh tanggungan Anda Klik tombol langkah berikutnya Langkah ke sebelas Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib Kepada lembaga yang resmi dan terdaftar menurut keputusan menteri keuangan? Jika iya Isikan dengan lengkap datanya Namun jika tidak Klik tidak Lalu klik tombol langkah berikutnya Langkah ke dua belas Isi status kewajiban perpajakan suami istri dengan memilih status perkawinan Anda Apabila Anda sudah berkeluarga Klik status perkawinan Kauin Lalu status kewajiban perpajakan suami istri Pilih kepala keluarga Selanjutnya Pilih golongan PTKP Anda Apabila Anda telah berkeluarga dengan memiliki satu anak kandung Maka pilih kawin atau K Lalu pilih kolom sebelah kawin atau K dengan angka 1 Setelah itu Klik tombol langkah berikutnya Langkah ke tiga belas Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan pajak penghasilan pasang? Langkah keempat belas Dari penghasilan luar negeri Jika tidak Klik tidak Lalu klik tombol langkah berikutnya Langkah keempat belas Apakah Anda melakukan pembayaran PPH pasal dua lima? Apabila tidak memiliki kewajiban pembayaran PPH pasal dua lima Klik tombol langkah berikutnya Langkah kelima belas Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak penghasilan Anda berdasarkan data yang Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya Status SPT akan terlihat pada bagian bawah tampilan Apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar? Periksa kembali data tersebut Apabila status SPT Anda lebih bayar, Anda tidak dapat melaporkan SPT tahunan Anda melalui e-filing Apabila sudah sesuai, klik tombol langkah berikutnya Langkah ke enam belas Jika status SPT Anda kurang bayar, maka akan muncul pertanyaan Sudahkah Anda melakukan pembayaran Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Internet Banking Internet Banking Teler Bank atau Pos Persepsi Penyedia jasa aplikasi Atau melalui SMS ID Billing dengan mengakses bintang 141 bintang 500 pagar Lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar melalui layanan Internet Banking, Mobile Banking, ATM, Mini ATM, serta pada teller bank atau kantor pos persepsi Jika Anda sudah melakukan pembayaran, klik tombol di samping pilihan jawaban sudah Berikutnya, masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan tanggal bayar sesuai dengan bukti pembayaran yang Anda miliki Apabila Anda tidak memiliki kewajiban PPH Pasal 25, maka klik tombol langkah berikutnya untuk melanjutkan pengisian Langkah ke-17 Pada langkah ini, akan muncul pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya dan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Lalu, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas Lalu, klik setuju atau agree apabila Anda telah memahami pernyataan tersebut Berikutnya, klik tombol langkah berikutnya Dan langkah terakhir, yaitu langkah ke-18 Layar akan menampilkan data SPT Anda Untuk mengirimkan SPT, klik tombol di sini pada kalimat Ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi Berikutnya, akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi Pilih email, lalu klik OK Apabila telah muncul notifikasi info, token telah dikirim ke email Anda, silakan cek email Anda Masukkan kode verifikasi Anda yang terdapat pada email ke dalam kolom kode verifikasi, lalu klik tombol kirim SPT Berikutnya, akan muncul notifikasi info, SPT Anda berhasil dikirim Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda Silakan pilih respon Anda terhadap layanan ini Apabila telah selesai, klik tutup Lalu, layar akan menampilkan daftar SPT yang telah Anda buat Terima kasih telah melakukan pengisian SPT tahunan melalui e-filing